Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel media abad 21 kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menjual foto dengan menggunakan aplikasi shutterstock yang mana shutterstock ini adalah aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan cara kita mengupload foto pada aplikasi tersebut tapi sebelumnya silakan support channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik subscribe kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru tutorial terbaru dari media abad 21 baik sahabat media abad 21 kita langsung pada tutorialnya yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita menginstal aplikasi shutterstock di playstore dengan cara buka playstore kemudian kita ketik shutterstock seperti ini kita ambil yang paling atas kemudian akan muncul seperti ini nah karena disini saya sudah menginstal maka tidak perlu menginstal kembali kita setelah menginstal kita langsung buka aplikasinya nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi shutterstock kemudian klik ini diisi dengan nama kalian yang ingin didaftarkan menjadi username misalnya saya kasih media abad 21 kemudian emailnya bebas terserah kita kemudian password diisi terserah kalian yang penting password dua-duanya sama dan diawali huruf besar atau kombinasi dari huruf besar disini harus sama dengan yang ada di bawahnya kemudian setelah isi data di atas kita centang ini kemudian klik continue maka otomatis akan membawa kita pada alaman atau dashboard awal pada aplikasi shutterstock karena disini saya sudah daftar maka saya tinggal login kemudian password masukkan password nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi shutterstock cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengupload foto yang ingin kita promosikan atau pengen kita jual dengan cara klik start here yang warna merah maka disini kita izinkan kemudian kita cari foto yang pengen di upload contohnya seperti ini ingat foto harus betul-betul bagus agar kita bisa bersaing dengan orang-orang yang mengupload foto pada aplikasi shutterstock tersebut misalnya saya kasih ini kita tunggu uploadnya sampai selesai kita tunggu uploadnya sampai selesai setelah seperti ini kita isi keterangan dari foto tersebut yang pertama adalah description yaitu keterangan yang menjelaskan tentang foto tersebut kemudian keywordnya keyword ini sama dengan text kita pilih sesuai dengan foto tersebut kalau sudah dianggap cukup kita klik down di atas pojok kanan atas setelah itu kita pilih kategori kategori ini adalah kita memilih kategori yang sesuai dengan foto yang kita upload karena ini adalah kue maka saya pilih food and drink kemudian kita cari lagi yang sesuai kalau tidak ada kita lanjut pada klik down di pojok kanan atas setelah itu kita klik submit setelah seperti ini kita tunggu klik submit ini deskripsinya kurang banyak nah setelah selesai maka kita klik submit submission successful nah kita klik ok maka kita pindah pada pending tab nah di pending tab ini adalah foto-foto kita yang telah kita upload kemudian menunggu review dari tim shutterstock untuk mempromosikan foto kita layak atau tidak nah demikian kawan media pada satu tutorial kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya jangan lupa klik subscribe like and share dan jangan lupa pula untuk menetekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari channel media abad 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.